Kebanyakan geluhan yang dilakukan oleh orang berupa apa? Berupa kenapa kita atau anak-anak kita tidak tafarruk ketika beribadah. Tafarruk itu fokus, tafarruk itu konsentrasi penuh. Tafarruk itu menghususkan diri, baik untuk melakukan ibadah, membaca Al-Quran, membaca dikir-dikir dan menghafalkannya, mencari ilmu, mengamalkan amal-amal soleh dan yang lain-lainnya, itu seluruhnya merupakan geluhan setiap orang, lalu beralasan dengan kesibukan dengan urusan duniawi, sehingga waktunya sempit. Maksud waktunya sempit adalah terlalu sempit untuk ibadah sehingga tidak sempat. Terlalu sempit untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalkannya, untuk menghafalkan doa dan membacanya, terlalu sempit juga untuk belajar ilmu, tapi untuk selain itu, waktu itu begitu luang. Untuk berleha-leha, untuk mengejar cita-cita dunia, untuk mengejar apa yang disuka, yang membuat dia bahagia, walaupun hanya sementara, waktu untuk itu selalu dan selalu ada. Padahal, seluruh waktu yang digunakan untuk duniawi, semuanya adalah bukan hanya kesiasiaan, tapi memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan di dunia, ataupun di akhirat, karena waktu yang sudah berlalu dalam kehidupan kita, kelak akan dimintai pertanggung jawabannya. Karena umur atau waktu ini adalah harta yang paling berharga bagi setiap orang, dan ini menjadi pokok pangkal bagi bahagia atau menderitanya kehidupan manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Sangat bertumpu pada bagaimana mereka menghabiskan umur mereka, bagaimana mereka memanfaatkan waktu-waktu yang berlalu dalam kehidupan mereka.